Selamat datang di video kami. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan tahapan yang menarik dan rumit dalam proses pembuatan logam yang penting ini. Tahap pertama dalam pembuatan besi dimulai dengan penambangan biji besi. Biji besi adalah sumber utama bahan mentah untuk produksi besi. Biji ini di ekstraksi dari tambang dan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan. Pada tahap pengolahan, biji besi dihancurkan dan disaring untuk memisahkan logam besi dari material lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai mesin dan peralatan seperti kruser, pengumpan, dan saringan untuk memperoleh biji besi yang lebih halus dan berkualitas tinggi. Setelah biji besi diolah, langkah selanjutnya adalah reduksi. Proses reduksi ini bertujuan untuk menghilangkan oksigen dari biji besi dan menghasilkan logam besi murni. Salah satu metode reduksi yang umum digunakan adalah proses peleburan dalam tanur tinggi. Dalam proses peleburan dalam tanur tinggi, biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur yang dipanaskan secara ekstrim. Pada suhu yang sangat tinggi, kokas bertindak sebagai bahan bakar yang menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini bereaksi dengan biji besi, menghilangkan oksigen dan meninggalkan logam besi cair. Setelah logam besi cair terbentuk, proses selanjutnya adalah pemurnian. Pemurnian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan zat-zat lain yang masih ada dalam logam besi cair. Proses ini melibatkan penggunaan bahan kimia dan pemrosesan fisik seperti pengadukan, pengendapan, dan filtrasi. Tahap berikutnya adalah pembentukan besi menjadi produk akhir yang diinginkan. Logam besi cair dicetak atau dilebur dalam cetakan untuk membentuk berbagai bentuk, seperti balok, dilet, atau lembaran. Proses ini membutuhkan pemilihan suhu dan teknik cetak yang tepat, untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa proses pembuatan besi adalah siklus yang berkelanjutan. Besi bekas dan limbah logam besi didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali dalam produksi besi baru. Daur ulang besi membantu mengurangi dampak lingkungan dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, industri besi juga terus melakukan inovasi dalam proses produksi. Teknologi baru seperti penggunaan peleburan listrik dan proses reduksi langsung sedang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses pembuatan besi membutuhkan kerja keras, keterampilan, dan teknologi canggih. Di balik setiap produk besi yang kita gunakan, terdapat ribuan jam kerja, rekayasa, dan pengawasan yang melibatkan banyak individu dan perusahaan dalam rantai pasokan besi. Kesimpulannya, proses pembuatan besi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penambangan biji besi hingga pembentukan produk akhir. Demikianlah pembahasan kita tentang proses pembuatan besi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.